Limit X menekati 0 untuk cos 4X kali sin 3X per 5X. Coba kita ingat dulu sifat limit trigonometri khusus untuk sinus. Yaitu ini, limit X menuju 0 untuk sin AX per BX menengan A per B. Sebetulnya, bagaimana ini bisa menjadi A per B? Perhatikan prosesnya. Mula-mula limit X menuju 0 untuk sin AX per BX dikalikan dengan AX per AX. Lalu, ditukar posisinya, sehingga bagian yang paling penting di sini secara prinsip ya, yaitu sin AX per AX itu kan sama dengan 1, sehingga menjadi 1 dikali A per B. Ya, begitulah caranya konsep limit trigonometri. Oke, kembali ke soal. Cara langsungnya adalah, seperti ini, ya. Jadi, 4X disusunsi oleh 0, cos 4 kali 0 itu cos 0, dikalikan 3 per 5 sesuai dengan sifat ini, menghasilkan 3 per 5. Atau, tepat juga dengan cara yang agak sedikit konseptual, yaitu, kalikan dengan 3X per 3X, lalu kita tukar tempat 3X dengan 5X, agar tepat di bawah sin 3X. Ya, seperti ini. Selanjutnya, langkah terakhir. Ya, hasil akhirnya juga sama, 3 per 5. Terima kasih. Terima kasih.